Halo guys, welcome ke teman channel, kali ini kita akan mereview Nespresso dengan tipenya Latissima Touch kita akan unboxing Nespresso ini dan kita akan lihat apa aja yang ada di dalamnya dan kita akan coba mesin ini 1-2 program ya, apa kelebihannya, oke? oke, jadi ini dia Nespresso Latissima, ini bisa bikin lunggo dan Nespresso, ini tampak atasnya ini dia ya, Latissima Nespresso ini pump pressure-nya sampai 19 bar, one touch system jadi alat ini mesin kopi yang sangat membantu kita, sangat membantu kita dalam membuat kopi ya ataupun Nespresso atau espresso ya, disini kita menggunakan kapsul ya, jadi kapsulnya ini ada beraneka ragam rasanya ya oke, kita unboxing, dan kita lihat isinya apa ya oke, dan ini dia kapsulnya, bermacam-macam ya kapsulnya kita bisa lihat disini, dia ada espresso, ada impression italiana, ada lunggo, bermacam-macam ya kita pilih, dan kita akan buka, kita akan lihat isinya ini apa aja disini ada kebuah kabel garansi ya oke, jadi ini dia mesinnya ini bisa dibuka ya, ini ada tray, tray buat kapsul-kapsul kosongnya dan disini ada additional, bisa dibuka ya, ini buat menampung air oke, ini buat milknya ini dia tempat milknya ya ini bisa dibuka dia disini ada buat cling, disini ada volumenya, berapa banyak susu yang akan dipakai, dan disini ada adapternya untuk masukin kesini dan sebelah atas sini untuk kapsul holdernya di bagian belakang ada water tank penampung air ya, ini bisa dibuka ya bisa dibuka, dicuci dulu, disini ada karepnya oke, disini dia ada 6 program yang pertama, yang pertama itu lunggo lunggo ya ini ada perbandingannya ya ini ada yang satu, ini lunggo yang kedua itu krimi latte yang ketiga itu warm milk, kita bisa bikin susu panas yang keempat itu warm milk plus lunggo atau yang kelima itu warm milk plus krimi latte ya jadi disini ada beberapa macam ya dan disini ada instruksinya cara pakaiannya ya disini ya, kita bisa pilih ya kita mau apa aja ya mau lunggo atau mau apa ya ini macam-macam ya jadi tinggal tekan aja oke, sekarang kita akan coba kalau lampu ini nyala artinya mesin ini harus dibersihkan ya kalau clean ini artinya setelah kali pemakaian ini harus dibersihkan atau tekan tombol ini ya oke oke ini pertama-tama setelah kita isi air disini isi air di tanky-nya kalau listrik dan kita tekan tombol on-off-nya ya disini dia akan blink dan dia akan ini blink 2 ini artinya dia akan preheat airnya yang ada di dalam sini dan kita akan lihat ini sekarang sudah selesai nih preheatnya sudah selesai ini saya lagi coba saya lagi mau nge-flash dulu nih ya karena ini pertama kali dinyalakan ini sekarang nih lampunya 2 nyala artinya ini aktif nih ya jadi bisa kopinya hitam kopinya kita bisa bikin oke jadi kalau kita gak masukkan kopinya ini ininya susunya ya artinya ini dia kita bisa bikin kopinya itu 40 mili kalau yang ini 110 mili ya ini perbedaannya ya jadi kita mau jadi kita bisa bikin lunggo 40 mili atau espresso eh espresso 40 mili atau lunggo lunggo 110 mili ya oke sekarang kita akan coba colok ininya pasang susunya ya nah ini dinyala nih nyala semuanya nih ya jadi kita bisa pilih kita mau yang mana ya nah sekarang kita kalau ini tempoh empatnya nyala ini kita bisa bikin cappuccino atau latte macchiato atau creamy latte ya ini cappuccino yang ini latte macchiato yang ini creamy latte dan yang ini susu yang panas ya susu panas kita tinggal pilih aja mau yang mana ya oke sekarang kita akan coba kita akan bikin bikin apa nih sekarang espresso ya espresso ya disini untuk pengaturannya ya salah salah tekan ini untuk pengaturannya susunya mau berapa banyak ya susunya ya disini semakin banyak oke sekarang kita masukkan kapsulnya tutup kita akan oke setelah selesai ini pemasangan pertama kali ya airnya udah keluar tuh airnya kotor banget tuh jadi sebaiknya dikulas dulu ya untuk pembelian pertama kali biar maksudnya udah kebilas keflas ya sekarang kita pencet espresso 40 ml kita lihat ya buinya daun wanginya daun wanginya 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 ini jadi sekarang espressonya kita bisa lihat ya buinya itu seperti ini seperti ini ini 40 ml ya kalau kita mau begini banyak kita pencek lunggo 110 ml ya oke oke sekarang kita akan bikin latte macciato disini kapsulnya bermacam-macam kita pilih ini yang karamel ya masukkan kesini ya tutup taruh gelasnya di bawah sini kita pilih disini latte macciato oke disini susunya ya kita mau kalau lebih banyak disini ya kita pulin aja ya kita akan coba oke kita tekan pilih yang ini latte macciato latte macciato kopi keluar dulu ya kita kopi disini keluar susu susu Tuh, jadi ya Udah jadi ya nih Jadi keren banget pesunya ya Tuh, buinya tuh Gila, keren Otomatis nih Oke, setelah selesai Kita angkat ini Ini juga kembalikan ke sini Di sini ada ininya ya Drawernya tuh Ini gak dibuang Dan, di sini lampunya nyala nih Clean Clean ini artinya kita harus Pencet Tombol cleannya Yang sebelah sini ya Tombol clean Oke guys, demikian video kami Kami Rotec mengenai Nespresso Latissima Touch Semoga informasi diberanfaat Dan berguna banget dari semuanya Jika Anda menjaga video ini, please like dan komen Jika Anda ditanya seputar Video ini, oke? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya See you in the top guys Oh, yang masih ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax